Segera punya baby, Loli pamer pakai baju dinas menggoda, anak Nikita Mirzani disuruh Fadel Bajideh. Tingkah putri sulung Nikita Mirzani, Laura Meizani alias Loli kembali menjadi gunjingan. Bukan soal gaya pacarannya dengan Fadel Bajideh tetapi kali ini soal pakaian yang dikenakannya. Baru-baru ini, Loli membuat konten video yang menunjukkan penampilannya dengan baju dinas. Dalam videonya, ia memakai baju dinas warna merah terang berbahan rendah. Bagian belahan dari baju dinas yang dipakai Loli cukup rendah. Meski begitu anak sulung Nikita Mirzani itu tampak nyaman menggunakannya. Sontak saja penampilan Loli dengan baju dinas terbuka ini menuai gunjingan netizen. Mengingat usia Loli masih 16 tahun untuk memakai baju dinas wanita dewasa. Ya Allah Loli sudah pakai baju dinas aja. Sedih saya lihatnya Loli. Komentar netizen dalam unggahan video Loli tersebut di akun TikTok at Loli the Dola. Bocil pakai baju dinas, pengen segera punya baby ya. Tulis netizen, masih kecil pakai baju dinas, ujar netizen lain. Bahaya Loli dah peke baju dinas, timpal netizen lain. Tak sedikit pula yang mengingatkan Loli untuk menjaga diri agar tak terjerumus ke lubang yang salah saat berpacaran dengan Fadel. Kalau saya tipe cewek yang gak bisa banget dibentak nada suara tinggi, langsung buang tuh cowok. Tapi sayangnya Loli bukan saya, kalau gue mah ogah dengan nih cowok. Jeletuk netizen. Duh Loli sayang mending pulang ke rumah ketemu mamah. Nurut sama mamah ini kayaknya cowoknya red flag deh. Gak nampak tulus sayang sama Loli, kata netizen lain mencoba menasehati Loli. Diketahui hubungan anak dan ibu ini sudah renggang dari tahun lalu. Nikita Mirzani bahkan belum lama ini mengumumkan kalau ia sudah mencoret Loli dari kartu keluarga dan daftar warisan. Terbukti saya sudah menghapus nama Loli dari ahli waris dan tanggungan asuransi saya. Tulis Nikita Mirzani menyertakan bukti surat penghapusan nama Loli di ahli warisnya. Sebelumnya tercantum Loli bakal dapat warisan paling besar yakni 40% dari harta Nikita. Sementara dua anak laki-lakinya yang lain masing-masing mendapat 30%.